Guna meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Pagar Alam, Gubernur Sumatera Selatan menggelar acara camping bersama masyarakat serta wisatawan dari luar Kota Pagar Alam di kawasan objek wisata alam Rizal Camping Ground. Camping bersama Gubernur Sumsel Hermanderu, turut hadir Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, Porkopimda, anggota DPRD Provinsi Sumsel Alprensipanggarbesi, serta jajaran OPD Pemprov Sumsel dan OPD Pemkot Pagar Alam. Kawasan objek wisata Rizal Camping Ground merupakan objek wisata alam dengan muansa alam asri. Delokasi objek wisata ini juga dilengkapi berbagai spot foto menarik serta bernuansa alam. Selain itu puluhan tenda, spot wisata memacu adrenalin mengarungi derasnya aliran sungai lematang. Dengan menggunakan perahu karet dipandu oleh pemandu profesional yang telah disiapkan oleh pengelola. Gubernur juga memberikan bantuan bibit tanaman buah serta melakukan peranaman tanaman bersama Wali Kota Pagar Alam. Bahkan pelepasan puluhan burung juga dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di lokasi objek wisata. Orang-orang berkundung ke sini itu butuh pilihan-pilihan dan butuh tujuan-tujuan tambahan. Inilah yang diawali oleh Rizal Camping Ground ini dengan melengkapi segalanya kuliner, warga airnya, ada spot foto, ada gunung-gunungnya itu. Terima kasih banyaknya permunculan definisi wisata di Kota Pagar Alam. Ini yang semuanya dipakai oleh suasana di Bapak Murni Bisnis. Dan kami dari Bapak Murni Kota Pagar Alam saya membantu dan mempasilitasi kebutuhan-kebutuhannya. Kemping bersama Gubernur diharapkan mendapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam yang aman dan ramah bagi wisatawan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman Ainus melaporkan.